Kami sepagi Bupati Rejang Lebong Aman Hijazi kembali melakukan kunjungan kerja ke kecamatan-kecamatan. Kali ini Bupati dan rombongan mengunjungi masyarakat kecamatan curup. Sebagai mana biasa dalam pidatonya Bupati menyampaikan pesan moral dan imbauan kepada masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan program-program yang telah dilaksanakan pemerintah daerah selama ini. Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga memerintahkan para lurah agar lebih banyak turun ke lapangan untuk mengecek dan mengumpulkan data terkait masyarakat miskin dan anak putus sekolah. Ini tugas Pak Lurah. Bapak masuk ke siap-siap gang, cek. Ada-ada anak-anak yang tidak sekolah. Apa alasan? Kalau alasan kemiskinan buat surat keterangan, kita bantu dengan pemerintah, kita bayar. Kalau anak kelas 1, anak SD dan SMP sudah tidak bayar SMP-nya. Itu keputusan pemerintah pusat. Jadi saya minta tolong dengan Pak Lurah, Ibu Lurah, tolong masuk. Sambil ngecek jumlah miskin masyarakat. Jangan sampai sekarang ini ada kesan bahwa ada seorang yang pakai motor, pakai gelang dapat bantuan masyarakat. Selain itu juga Bapak, perlu kami sampaikan, saya sudah 2 tahun mengambil Dertian Lubung sebagai guru agama desa. Tahun pertama itu di Lubuk Tunjung, Kecamatan SBI. Dan tahun yang lalu itu di Kecamatan Bermanilu, Desa Etikat. Jadi karena berkenaan dengan kontrak yang sudah habis, kurang lebih 2 bulan. Jadi untuk sementara fakult. Ini yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan visi dan misi Bupati Rejang Lebong. Yang ini menjadikan Kabupaten Rejang Lebong sebagai Kabupaten Religious. Mengingat, hal ini adalah sesuatu yang penting. Saya rasa ini mungkin kurang etis kami menanyakan hal ini di sini, Pak. Tapi terkait dengan visi-visi Bapak itu sebagai Kabupaten Religious, kami guru agama desa ini menanyakan kira-kira kejelasan petra tapi ke depan ini bagaimana, Bapak? Terima kasih. Setiap perbuatan dengan ikhlas, itu anak-anak, guru agama desa, ada keihlasan dulu. Berbuat itu. Dua bulan saja Anda sudah tidak ikhlas dan berbuat. Pada dua bulan. Padahal kalau dia linjurkan bekerja, dia akan dapat rapel. Ini sudah pasti sekali potong, Anda tidak bekerja. Tidak ikhlas, Anda bekerja. Dan itu tidak akan putus. Memang terlambat, makanya saya juga akan mengevaluasi kenapa bisa terlambat.